PEMIARSA BANDUNG TV 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 itu dengan berisi tentang benda cagar budaya, struktur cagar budaya bangunan cagar budaya, itu seperti dengan kawasan cagar budaya, itu yang dicoba atur oleh undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya itu tadi Bapak juga bercerita bahwa mungkin masyarakat sekarang ada yang mengetahui yang tidak mengetahui mengenai cagar budaya itu sendiri ya, nah ini apabila cagar budaya ini ada di lokasinya di salah satu mungkin pemukiman dekat masyarakat itu ada kendala-kendalanya gak sih Pak? Inilah yang menjadi bagian penting karena kurang tersosialisasikannya undang-undang cagar budaya sebenarnya, sebenarnya kalau dari kita lihat delik hukum, tidak boleh ada masyarakat yang mengatakan, oh saya tidak tahu bahwa hukum itu semua harus harus tahu, jadi tinggal tinggal cagar budaya yang dekat dengan lingkungan masyarakat, sebenarnya kendala itu karena kita kadang-kadang berpacu dengan keinginan masyarakat yang ingin serba modern setelah masa lalu itu sesuatu yang kuno, padahal kalau kita lihat nilai penting di balik cagar budaya itu nilainya akan lebih lebih lagi dibanding bangunan yang modern bisa kita contoh lihat bagaimana bangunan-bangunan cagar budaya yang kemudian dikelola menjadi di revitalisasi, diadaptasi menjadi cafe, menjadi art shop, hotel dan itu punya nilai yang lebih punya nilai yang jual yang lebih dibanding bangunan-bangunan yang biasa karena setiap manusia itu pada intinya ingin mengenang masa lalu ingin kembali bagaimana suasana yang harmonis di masa lalu itu yang ingin dinikmati nah itu dimiliki oleh cagar budaya oke, nah pemirsa pembahasan mengenai cagar budaya tentunya akan kita lanjutkan ya pak ya ini sangat menarik sekali mengenai pengetahuan cagar budaya yang mungkin masyarakat masih kurang mengetahui ataupun awal mengenai cagar budaya itu seperti apa sendiri nah pemirsa, ulang kemana-mana urang WDi Sabada Pariwara Anubade Ngalangkum masih di Nyiar Luang Pidangan Tangan Rapas Sunda pemirsa, urang WDi Dina Pidangan Nyiar Luang masih di sarangan Kuba Palutri Palutri, salah sawiyos panalumtik utama di Balai Arkeologi Jawa Barat di Saprak tahun 1885 DGNK Bapak, kita kembali lagi berbicara mengenai cagar budaya menarik sekali ya pembahasan mengenai cagar budaya yang banyak kita tidak tahu apalagi sebagai masyarakat awam yang tadi Bapak sampaikan seharusnya masyarakat ini tahu akan cagar budaya tentunya yang selama ini Bapak rasakan apakah ada gak sih Pak mengenai permasalahan-permasalahan ataupun rintangan-rintangan dalam melindungi ataupun menjaga cagar budaya ataupun menemukan kembali cagar budaya ya, banyak sebenarnya kalau kita lihat dirasakan di lapangan jadi kendala karena salah satu yang yang berdasarkan ada kasus di Sumedang bahwa itu ada bangunan cagar budaya kita tahu Sumedang itu seperti yang dilansir oleh Kangdul, Sumbang, Kota Letik, Campernik itu yang ingin kita gali bahwa di Sumedang itu ada bangunan-bangunan cagar budayanya salah satu yang kita coba di pemerintah itu ada namanya pemeringkatan cagar budaya dan ada penetapan status cagar budayanya itu status penetapannya bisa di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional dan kalau dalam yang sekarang lebih luas sebagai warisan dunia dan oleh karena kedatauan mereka ingin merubah bangunan itu menjadi bangunan baru itu dirubuhkan padahal itu menjadi ciri khas dan ini yang satu kendala yang terjadi di masyarakat dan masyarakat sebenarnya juga kurang paham apa reward yang mereka bisa dapatkan dibalik mereka memiliki cagar budaya itu sebenarnya di beberapa tempat seperti di kota Bandung atau di tempat-tempat yang lain ada perhatian ada yang diberikan oleh pemerintah yang paling utama adalah pemerintah memberikan pengurangan pajak PBB itu untuk pemeliharaan itu dan kembali lagi bahwa kita harus pakat bahwa cagar budaya itu milik memang diakui oleh undang-undang itu hak milik itu tapi nilainya itu menjadi milik masyarakat nah itu yang menjadi kendala bagi kita di beberapa tempat bahwa nilai itu milik masyarakat sementara yang punya pemilik bangunan oh ini milik saya padahal sebenarnya mereka menempati cagar budaya itu kemudian nilai ciri khas nilai arkeologi nilai budaya nilai sejarah nilai asitektur yang ada di bangunan tinggalan cagar budaya itu itu sudah menjadi ciri khas daerah kalau menjadi kita katakan sebagai ciri khas daerah itu artinya menjadi milik masyarakat secara umum itulah kebanggaan kita sebenarnya kalau kita mengatakan kota kita kota tua kalau bangunan-bangunan baru semuanya itu sesuatu yang tidak ada bisa dilihat hanya cerita kepada generasi berikutnya yang kita disampaikan kalau misalnya si masyarakat itu sendiri seperti tadi terlanjur sudah merubuhkan ataupun merubah gitu pak itu ada sanksi atau enggak sih biasanya? sebenarnya kalau kita lihat undang-undang itu ada sanksi seperti kasus gedung kembar di Bandung pada saat pemiliknya tiba-tiba merubuhkan saya katakan itu merubuhkan dan juga saya lihat menguliti nah sepertinya karena itu gedung kembar yang karya Soekarno di Bandung itu sebenarnya bisa direkonstruksi kembali tapi menjadi lebih berat artinya dan itu menjadi ciri khas kembali lagi ciri khas ini yang kita pertahankan nilai pengetahuan bagaimana tokoh-tokoh bangsa membangun, merancang dan kemudian persiwa sejarah besar apa yang ada di situ itu yang kemudian menjadi bagian milik dari masyarakat luas sebenarnya yang harus kita lindungi secara bersama-sama dan pemerintah memang dengan berbagai keterbatasan tapi paling tidak dengan ada reward seperti itu itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan juga oleh masyarakat selaku pemilik cagar budaya nah tadi selain untuk pemberian subsidi ataupun informasi mengenai cagar budaya sendiri ada tidak program pemerintah sendiri Pak mengenai cagar budaya ini? ada, ada contohnya karena saya selaku Pak Tim Ali Cagar Budaya di Provinsi Jawa Barat juga membantu beberapa kabupaten kota di Jawa Barat yang program kita di Jawa Barat itu pertama dalam cagar budaya itu adalah proses penetapan kajian penetapan cagar budaya kalau benda bangunan tinggalan cagar budaya itu sudah ditetapkan otomatis semua aturan yang terkait dengan undang-undang cagar budaya itu melekat kebangunan itu sudah sewajarnya kita selaku pemilik cagar budaya ini menjadi himbauan buat masyarakat selaku pemilik bangunan cagar budaya tinggalan cagar budaya di manapun berada mari kita pelihara tinggalan itu karena tinggalan-tinggalan cagar budaya itu menjadi penting buat berintrospeksi, mengkaji ulang bagi generasi bangsa bagaimana kebesaran masyarakat kita daerah kita di masa lalu untuk terus disampaikan ke masa depan dan dimanfaatkan dan dikembangkan demi untuk kesejahteraan masyarakat seperti diamanakan oleh undang-undang cagar budaya itu oke itu salah satu program dari pemerintah sendiri ya Pak ya dan semoga pemirsa di rumah juga lebih mengetahui historis ataupun sejarah tempat lingkungan kita ya siapa tahu memang Anda belum menyadari bahwa di daerah tersebut ataupun tempat lingkungan kita salah satunya adalah mempunyai sebuah cagar budaya nah Pak Lutfi pun mempunyai harapan tentunya ya dalam selama ini di cagar budaya ini nah harapan Bapak ke depannya ataupun harapan-harapan secara umum dan khusus lah ya Pak ya apa saja yang pertama ya jadi harapan buat kami selaku penggiat cagar budaya atau di provinsi kita ditunjuk sebagai tim alih cagar budaya Jawa Barat itu sangat kaya akan tinggalin cagar budaya jangan disiasiakan jangan dihancurkan jangan gampang merubah sebelumnya karena begitu dirubah nuansanya jadi lain nilai budayanya nilai masalahnya jadi berubah disitu jadi mari kita sama-sama memelihara tinggalan cagar budaya yang ada di lingkungan kita apapun kegiatan yang akan dilakukan apakah itu digunakan di kembangan untuk kepengenganan tertentu itu tidak melanggar di undang-undang tapi sejauh mana itu dikawal sejauh mana kita bisa rubah kita adaptasi, kita revitalisasi sehingga sosok cagar budaya itu masih menjadi nuansa bagian dari rona daerah kita masing-masing seperti di kota Bandung kah, di kota Sukabumi, di Garut semua itu memiliki berbagai tinggalan cagar budaya inilah kekayaan yang kita warisi dari nenek moyang kita yang ada di negeri kita yang punya nilai tidak hanya nilai pendidikan, nilai kebudaya, nilai sejarah dan satu lagi investasi yang paling bagus yang akan menghasilkan income yang lebih itu adalah ranah pariwisata berinvestasi di bidang cagar budaya tidak butuh modal besar dia punya magnet, daya tarik yang luar biasa apabila itu dikembangkan itu akan menghasilkan nilai lebih itu yang jadi harapan kita mari kita pelihara cagar budaya kita manfaatkan, kita kembangkan sehingga dapat menghasilkan nilai kesehatan bagi masyarakat kita oke, itu pemirsa jadi harapan-harapan dari Pak Lutfi yang mengenai cagar budaya pertanyaan terakhir nih Pak ya mungkin pemirsa juga ingin tahu apakah rumah kita termasuk cagar budaya atau tidak ya untuk mengetahui informasi ini pemirsa di rumah ataupun masyarakat bisa melihat dimana nih Pak nah sebenarnya kita biar kalau di tingkat pemisi kita kan punya dinas kebudayaan pariwisata sebenarnya di tiap kabupaten kota juga kita punya dinas-dinas yang mengurusi bidang kebudayaan untuk di bidang pelitian kita punya Balai Arkeologi Jawa Barat itu membawahi wilayah Jawa Barat DKI, Banten, dan Lampung dan untuk bidang pelestarian kita juga punya kantor yang mengurusi untuk teknis pemugaran segala macam itu Balai Pelestarian Cagar Budaya yang kantornya kebetulan agak jauh di Banten tapi dia menjumpulkan bagian mengurusi juga Jawa Barat gitu oke, jadi nanti bisa mendapatkan informasi dari dari dinas-dinas itu ataupun lewat-lewat tim Ahli Cagar Budaya yang insya Allah di beberapa kabupaten kota kita sudah ada tim Ahli Cagar Budaya walaupun belum lengkap itu menjadi program dari Dinas Kebudayaan Perwisata Provinsi Jawa Barat untuk mensertifikasi tenaga-tenaga ahli untuk duduk sebagai tenaga ahli Cagar Budaya itu di tiap kabupaten kota oke, terima kasih Tuan Rufi ya jadi semoga pemerintah di rumah sebelum apa, kita mungkin ada rumah sejarah yang kita tidak tahu historisnya silahkan cari tahu dulu jangan sampai Anda menyesal setelah Cagar Budaya rusak ya, nanti nggak ada Cagar Budaya tidak ada lagi cerita buat generasi mendatang betul sekali sekali lagi terima kasih Pak Lutfi atas kesempatan ini kita berbicara-bicara mengenai Cagar Budaya semoga kita dipertemukan lagi di lain waktu dengan pembahasan yang lebih menarik lagi ya Pak ya, selalu sehat ya Pak maka ya dan pemirsa Pak Miasa noe di bumi hati nuhun segala perhatian sanana sekarang ini kamu Pak Miasa anu e pertarosan mangga kintun kenuai ke redaksi Bandung TV Jalan Acamani pacuan kuda nomor 60 tilu Bandung atanapi ngelangkungan media sosial instagram Bandung TV di at bandungtv tilu dalapan atanapi di live di 02272 hiji opat 2 hiji opat Pak Miasa Sata Achan sim kuring nutup sakali di ayah saurti sepul orang hirup di alam dunia sembahan angin gusti nungkagungan orang sadaya nungkajadikan bumi langit sawarga naraka jengsagala esina mugia titan lipanen kanggo orang sadaya ngelakilan Ais Pampih tanggara pasundan sim kuring pun astri cayanin sejamit mungkur amit mundur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hurib sunda terima patrima cawan ma部分 nungkagungan mati mamta ee mulza ma部分 u Terima kasih telah menonton!